Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Lilin Tua Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke account instagram saya Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya Dan juga tolong di klik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan di upload Dan juga klik tombol like-nya Oke kalian semua, selamat mengikuti Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua Dengan pembahasan bab baru Tentang pengetahuan dasar instalasi mesin pendingin di kapal niaga Instalasi mesin pendingin di kapal niaga Ini part one Ini banyak ini nanti, partnya Karena ini penting Maka perlu diikuti oleh semuanya Terutama para instruktur Ya Aplikasinya yang penting nanti Oke Jadi Tujuan dari mesin pendingin Mesti perlu kita ketawai dulu Apa itu mesin pendingin Atau biasa disebut Refrigerator Refrigerations on board ship Saya punya bukunya Tujuannya adalah menciptakan dan memelihara Kalau belum Kita bikin Kalau sudah Kita pelihara Kita pertahankan Apa yang kita pertahankan atau yang kita ciptakan Suhu Temperatur Dari media Atau ruangan Yang didinginkan Kita ngomong media Nanti Ada Media Yang didinginkan Yang media setelah didinginkan ini Mendinginkan Sehingga istilah siap Media dan ruangan Yang didinginkan Sehingga instalasi mesin pendingin Sangat familiar di kapal Nah tujuannya apa Kira-kira Pengaturan suhu ruangan Car dengan makanan Ya Peruvian Itu tujuan pertama Di sana ada Untuk keperluan Makan Awak kapal Kalau kita ngomong awak kapal Berarti dari nakuda Sampai entek Kalau APK berarti cuma Dari chief officer Atau chief engineer Ke bawah Jadi ini awak kapal Dari mulai Nakuda Sampai ke bawah Memerlukan Cadangan makanan yang fresh Yaitu Kamar pendingin daging Atau Meat room Kamar pendingin ikan Kamar sayur Dan kamar buah Kamar lobby Dan sebagainya Ya Ada kamar-kamar lain yang barangkali Diperlukan nanti Ya Kemudian Masih di dalam Apa Mensejahterakan Kru Mensejahterakan Awak kapal Mensejahterakan Penumpang Kalau itu kapal penumpang Adalah Pengaturan suhu Air conditioner Ya Alat pengatur Instalasi pengatur Suhu Dari Ruang-ruang Akomodasi Ingat AC Kalau di Yang sebenarnya Itu kalau Panas Didinginkan Kalau dingin Dipanaskan Sehingga nanti Anda Kemungkinan Ketemu AC Satu block Antara Heater Dan Heater dan Mesin pendingin Jadi pada saat Masuk daerah Dingin Kita Panaskan Kita Buka Heater Sehingga kamar-kamar Tetap Panas Sementara Kalau masuk Daerah tropis Kita pasang AC Ya Pengertian AC Sementara Yang kita maksud AC disini Adalah Pendingin Ruang pendinginan Kamar-kamar Atau Akomodasi Baik Untuk Awak kapal Maupun Untuk penumpang Yang kedua Tetapi Menciptakan Memelihara Untuk Kesejahteraan Awak kapal Atau penumpang Sekarang Mentegah Kerusahaan barang Atau media Angkutan Kargo Yang kita muat Yang dimuat oleh kapal Karena suhu Mempengaruhi kualitas Barang angkutan Umpamanya Kita ngangkut daging Kita ngangkut film Kita ngangkut mentega Dan sebagainya Perlu ruang-ruang Pendingin Ruang kargo Pendingin Ini Tugasnya Masinis Tugasnya ABK Mesin Tidak Belih mengelak Oke Jadi Ruang lingkupnya Anda sudah tahu Bahwa Nah ini yang penting Kenapa Kita harus Mempelajari ini Karena dimanapun Anda berada Di atas kapal Akan Anda jumpai Instalasi Mesin Pendingin Ini Maka perlu Kita Mempelajari Memahami Dasar-dasarnya Karena Kosonannya sama Sebetulnya Cuma dikembangin Tadi nanti Aplikasi Instalasi Mesin Pendingin Sesuai dengan Tujuannya Tadi Akan kita Jumpai Di kapal Kargo Di kapal Kargo Kapal barang Kita ketemu AC Untuk ruangan Kita ketemu Pendingin Bahan makan Ya Peruvian Kamar daging Kamar sayur Kamar lobby Kemudian Barangkali juga Disisipkan Di dalam barang itu Muatan-muatan Yang perlu Didinginkan Kemudian Khusus Kapal penumpang Kapal penumpang Ini Sangat pekal Terhadap Pelayanan AC-nya Maka disini Diperlukan Perwira AC Sendiri Ya Perwira AC Perwira Untuk Gandrum Untuk Makanan Jadi Kapasitas AC-nya Juga Besar Kapasitas Pendingin Peruvianya Juga Besar Tapi Sebesar Apapun Sekaya Apapun Prinsip Dasarnya Sama Maka Kita Perlu Awali Nanti Kemudian Kapal Tanker Kapal tanker Ini ada Kapal tanker Biasa Ada Kapal tanker Yang pengangkut Gas Ini Yang pengangkut Gas ini Yang pada Perawatan Pemeliharaan Dan pengamanan Angkutan Gasnya Ini perlu Pendinginan Yang ekstra Pinter Karena Memerlukan Satu Pendinginan Ekstra Tidak Sekedar Minus 10 Minus 20 Tapi Minus Di bawah Sehingga Refrigiranya Nanti Juga Lain Tapi Bagaimanapun Kita akan Menuju Ke sana Nanti Kalau di Kapal tanker Biasa Kita ketemu AC AC Ketemu Pendingin Makanan Dari yang Mulai Sederhana Pulukas Sampai Ke Perusian Kemudian Yang Selanjutnya Ini Maaf Ini Saya jatuh Terus Kapal Curah Kapal Curah Kapal Kapal Pengangkut Batu Barah Kapal Pengangkut Pasir Besi Dan Sebagainya Ini Juga Memerlukan AC Tidak Bisa Enggak Mereka Semua Butuh AC Kemudian Kapal Muatan Dingin River Saya Pernah Kerja di River Dua Tahun Urus Badan Saya Termasuk Kontainer Pendingin Jadi Ada kapal Memang kapal River Pendingin Ada kapal Ngangkut Kontainer Pendingin Nah Kontainernya Sendiri Ada Alat Pendinginnya Nah Kita Mesti Melayani Itu Maka Bagaimanapun Untuk Bisa Melayani Kita Harus Tahu Dasarnya Dulu Ya Oke Kemudian Kapal Ikan Kapal Ikan Ini Juga Merupakan Saat Ini Dan Kedepan Nanti Dibutuhkan Kenapa Kita Butuh Kapal Kapal Penangkap Ikan Yang Sekarigus Sebagai Pabrik Bukan Hanya Feeder Nangkap Keluar Langsung Kaleng Makanan Kaleng Ini Dituntut SDM Engineer Yang Handal Termasuk Handal Di dalam Penanganan Mesin Pendinginya Karena Ikan Yang Kita Masukkan Supaya Tidak Busuk Maka Kita Harus Awetkan Dalam Satu Palka Khusus Yang Harus Kita Jaga Supaya Dia Tetap Press Dan Lain 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 Itu Barangkali Nanti Ada Kapal Kapal Jenis Lain Dan Sebagainya Yang Tetap Membutuhkan Paling Tidak Dibutuh AC Dan Pendingin Makanan Ya Betapa Pentingnya Anda Menguasai Mesin Pendingin Terakhir Prinsip Kerja Yang nanti Akan kita Pelajari Kedepan Prinsip Dasar Kerja Dari Instalasi Mesin Pendingin Adalah Pada Hakikatnya Panas Apa Itu Pemindahan Panas Kalau Blower Panas Dihalirkan Pindah Angin Barangnya Dipindahkan Tapi Kalau Ini Panas Yang Dipindahkan Ya Panasnya Ruangan Dipindahkan Keluar Jadi Pengambilan Dan Penyerahan Panas Pengambilan Panas Ruangan Diserahkan Kepada Media Pengambil Panasnya Baru Dibuang Pengambilan Panas Dari Media Yang Diinginkan Dan Penyerahan Panas Media Barangkali Media Media Yang kita serahin Ini Yang mengambil Panas Ini Barangkali Bisa Berupa Udara Ada Bisa Berupa Air Laut Terjadinya Di Kondensor Ini Nanti Ya Iya Nah Kemudian Panas Merupakan Salah satu Bentuk Energi Yaitu Energi Termal Termal Energi Tenaga Panas Yang Mempunyai Sifat Bisa Mengalir Dari Suhu Yang Tinggi Ke Suhu Yang Rendah Nah Ini Nanti Dasarnya Disini Mengalir Dari Suhu Yang Tinggi Ke Suhu Yang Tengah Melalui Radiasi Radiation Melalui Conveksi Convection Dan Kondeksi Nanti Kita akan Pelajari Yang Besok Ya Ini Dipahami Dulu Tujuannya Apa Ini Apa Sehingga Setelah Tahu Ini Tahu Tujuannya Tahu Aplikasinya Nanti Dimana Nah Besok Kita Mulai Berangkat Ngomong Tentang Panas Kita Ngomong Tentang Pemindahan Panas Baru Besoknya Lagi Kita Ngomong Tentang Kenapa Kita Dingin Kalau Di ruang AC Dan Sebagainya Oke Semoga Penyajian Ini Berkesan Buat Anda Semuanya Ketemu Besok Pada Part 2 Dalam Kondisi Yang Singap Dan Kondisi Yang Lebih Sukses Salam Dari Redentola